selamat menikmati pakaiannya apa adanya cara ngomongnya apa adanya yang hak-hak yang batil-batil gak liat kanan, gak liat kiri sekalipun orang kaya yang undang kalau yang undang salah dikasih tahu inilah beliau kekosannya mudah-mudahan anak-anak beliau murid-murid beliau, jamaah beliau keturunan beliau bisa meneruskan dari tarea perjuangan al-baru di Haji Ahmad Pertumbuh mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk bersama-sama di pagi hari ini kita hadir ambil pagi hari bersama dengan para alim ulama, para abain para pejabat pemerintah tempat hadir dalam acara binatang maulib Nabi Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaya Haji Dr. Radas Ahmad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendidikan dari keluarga keibatullah yang namanya haul anak sayang sama orang tua tuh namanya anak sayang sama orang tua banyak orang gak sayang sama orang tua gak sayang sama bapak ibunya gak bikin haul gak mau kontrakannya mau tanahnya mau mobilnya mau motornya mau motor lama suju kisemes tahun 2005 SDNK mati 6 tahun doyan masih anak gila tuh anak warisan tapi bikin haul gak mau kenapa gak cinta gak sayang sama orang tua padahal kalau bikin haul uangnya kita bikin nasi uduk Tuhan gantiin lagi rezekinya Tuhan gantiin lagi jujur bikin haul rezekinya buat orang tua kau berikan Tuhan gantiin lagi kantong kita kita keluarin duit buat haul Allah isiin lagi kantong kita gak jadi miskin katanya apa anpik mapil zaid ya tika mapil zaid barang yang kita keluarin itu disiarkan kantong kita maka bikin haul yang bagus salam ya timana ala 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 Ya ayyuhalladzina amanudkulubadzikran khasirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Jami'al azhar, musallah khairul ummah, masjid nurul hikmah Semuanya murid-murid almarhum yang hadir di tempat ini Dan seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya Namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau-beliau sekalian Mudah-mudahan perkumpulan ini diridai oleh Allah SWT Dan pulang dari tempat ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita Amin, amin ya Rabbal Alamin Pertama-tama dan paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita ke hadirat Allah SWT Atas segala ni'mat dan karunianya Sehingga pada pagi hari ini Allah mudahkan langkah kita Untuk menghadiri acara Yang amat agung Yang amat mulia Yaitu memperingati maulidnya Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Sekaligus menghadiri haul Yang kelima Guru kita Ayah saya K. Dr. Andes Haji Ahmad Fatullah Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa beliau Allah jadikan kuburan beliau Radha min riadil jannah Amin ya Rabbal Alamin Salawat beriringkan salam Tidak lupa kita sanjungkan Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Yang mengagungkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Senantiasa nanti Rasulullah Nggak bakal lupa Ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya Dan pantas kita mendapatkan syafaatul uzman Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah Saya sebenarnya orang nggak pernah pengen nangis Tapi ketika disebut nama orang tua Hati rasanya sedih Karena Saya tahu beliau Bagaimana beliau mendidik anak-anaknya Bagaimana beliau disiplin untuk Mengajari murid-muridnya Sampai banyak diantara murid-murid beliau Yang sekarang bisa meneruskan dakwahnya Saya senang Saya gembira Karena saya ingat Bagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW Al-ilmu nyuntafa'ubih Ilmu yang manfaat Yang nggak bakalan Ilang Terus ngalir Untuk guru-guru kita Yang memberikan ilmu-ilmu kepada muridnya Dan itu menjadi ladang pahala Untuk ayahanda kia dokteranda saja Ahmad Fatullah Hadir kita maulid Kata Habib Fahmi tadi Sudah dijelaskan Bahwasanya ini adalah Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Ungkapan rasa syukur kita kepada Nabi kita Muhammad SAW Kata Nabi Nabi udah janji Semua umatnya bakal masuk surga Mudah-mudahan Kita yang cinta menabi Kita yang hadir maulid Senantiasa nanti kita masuk surga Bersama Nabi kita Muhammad SAW Orang yang taat kepada Rasulullah Dia nurut Apa yang dikatakan Rasulullah Dia sholat Dia puasa Dia jakat Tidak melakukan mausiat dihadapan Allah Maka orang ini pantas Mendapatkan surganya Allah SWT Dan bisa berdampingan dengan Nabi kita Muhammad SAW Menghadiri acara haul guru kita Bukti Kita cinta sama guru kita Jangan kita cinta ketika guru kita lagi ada Kalau kita cinta ketika guru kita masih ada Enak Kita datangin rumahnya Kita bisa tatap buka langsung Guru kita langsung bisa nilai Tapi ketika guru kita telah meninggal dunia Kita hadir acara haulnya Kita datangin magamnya Kita doakan setiap hari Itu adalah cinta yang luar biasa untuk guru kita Kata Rasulullah SAW Kalau bukan karena guruku Aku tidak akan mengenal siapa Tuhan Saya kenal beliau Ayah saya 40 tahun ngajar Di musolah khairul ummah Istiqomah Hujan Tetap hadir beliau Itulah beliau Maka Kita sebagai muridnya Kita sebagai Orang yang pernah kenal dekat sama beliau Jangan lupa Kita doakan Guru kita Kita bacakan fatihah untuk guru kita Karena Kalau kita cinta sama guru Apalagi guru kita Kehidupannya tidak lain Menciarkan agama Allah Nanti Dia mil kiamah Kita akan Berdampingan Langsung dengan guru-guru kita Dikumpulkan oleh orang-orang soleh Orang-orang yang Di dalam dunia Tidak lain Menciarkan agamanya Allah SWT Dan saya terima kasih banyak Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada murid-murid beliau Kepada seluruh dermawan Kepada seluruh tetangga-tetangga Bapak RT Bapak RW Yang telah Mendukung Mensukseskan acara ini Mudah-mudahan Ini sebagai bukti Bahwasannya kita cinta kepada Rasulullah SAW Dan nanti kita pantas Dikumpulkan bersama Rasulullah SAW Amin Amin Ya Rabbul Alamin Saya tidak bisa Balas apa-apa Nanti Allah yang bakal balas Kebaikan kita semua Harta yang kita keluarkan Untuk mensyiharkan agama Allah Nanti Allah yang balas Yaumil Qiyamah Wa man sya'a'irallahi fa'innallaha Min taqwal qulub Orang yang mensyiharkan agama Allah Orang yang peduli Sama syi'ar-syi'ar Allah Dia mau Mensedekahkan rizkinya Untuk syi'ar Allah Maka Ada Taqwa di dalam hatinya Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang Muttakin Orang-orang yang senantiasa Bertakwa kepada Allah SWT Tidak panjang lebar Saya ucapkan banyak terima kasih Atas kehadirannya Mohon dibukakan Bintu maaf yang sebesar-besarnya Apabila banyak kekurangan Dari mulai Kedatangan sampai nanti pulang Penyajian makanan Mohon dibukakan Bintu maaf yang sebesar-besarnya Hadanallah Wa yakum azmain Wal abu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Mudah-mudahan ya Bukla beliau Ustaz Ahmad Faius Senantiasa dijadikan Anak yang soleh Yang bisa melanjutkan Perjuangan ayah adanya Mudah-mudahan selalu sehat Dalam lingkungan Allah Dan juga kuatnya umi Senantiasa diberikan Perlindungan oleh Allah SWT Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Ya Rabbi Salli Wasalli Salli Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad